Hai ini hanya sedikit nih disini tapi yang pasti perlu berubah perlu adenimunifikasi di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh komentar juga gue entertainment jadi Bro disini saya ingin mau review stream rate tapi sebelumnya sebelum saya review saya mohon maaf nih saya membuat video di malam hari seperti biasa di malam hari terus ya karena saya punya waktunya di malam hari dan punya apa namanya ruangan di malam hari jadi mohon maaf nih seadanya ya tapi semoga video ini bermanfaat bagi kalian yang ingin mencari apa namanya mencari referensi layak jadi ini masalah itu master 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 ram reddit yang saya beli di toko oran nanti akan saya sempitkan di kolom komentar dan deskripsi untuk penyimpan belian kalau kalian pernah ngeliat video untuk singa ini video lanjutannya ini master ram reddit yang sudah saya pasang selama lima hari ini saya beli di tanggal 22 datang ngomong saya pasang maksudnya datang di tanggal 22 ya setelah itu ini tanggal 26 saya membuat videonya tapi saya enggak tahu nih kapan saya akan saya upload ya pasti tanggal 26 berarti anggap aja 22-23-24-25-265 hari ini saya pakai master ram reddit ini jadi yang pertama sebelum kita masuk ke feel pengeremannya ini yang perlu kalian perhatikan bahwa setiap ganti master ram aftermarket setahu saya pasti perlu tanyakan ini yang percok sedikit kalau master ram yang radial itu perlu banyak pastinya ya ini hanya sedikit nih disini tapi yang pasti perlu berubah perlu ada ini modifikasi di platok kepala edmark ini emek emak sama aja ya di posisi juga master ram reddit ini kalau kalian lihat video unboxing dia ada tempat supion nih seperti motor-motor Honda Honda PCX nah jadi ini posisi supion saya original saya lepas apa buat sambungan supionnya itu saya lepas jadi dia agak lebih pendek ya tapi saya masangnya ini bro di sini di tempat tunjukkan supion bawaan reddit nah ini untungnya beratnya sama dari 14 dan masuk berhubung juga drat supion seori ini ini juga sebetulnya sudah mulai haus ya dratnya di tapi untuk membuat lebih beda daripada yang lain ini saya pasang di sini dan ini saya taruh buat saklar lampu D2 laser saya nah setelah itu apalagi ya dia berwarna hitam nih kita kembali ke masyarakatnya ini berwarna hitam dan ini lebih bening ya ini ala-ala copy di rcb e2 oval kalau masih dua oval ya rcb ya nah dan ini 14 mili 14 mili mm kebesen untuk pistonnya nah gimana yang cara membuktikannya ya coba nih mohon maaf ya ini di malam hari semoga kelihatan ya bagaimana ya temennya lupa saya tapi kalau liana ini 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 artis 14mm di sini ada 14mm kiri-kanan semua sama untuk kenapa saya minyai Master Merit ini akan saya membuatkan video di lainnya kita fokus ke hasilnya dia hasilnya tadi sudah warnanya sudah sepian sudah Oke ini masuk ke pengereman jadi yang perlu kalian garis bawah ini masalah Maret ini 14mm kiri-kanan dan saya memakai kaliper 2 piston original r15 V2 HP 3 yang warna kuning tuh dan selang rem masih original ini kalian guys bawah dulu ya Nah jadi ini kan kenapa saya bilang begitu karena piston diameter piston dan banyak lebih stone kaliper juga mempengaruhi dari feel pengereman nah kalau feel pengereman ini yang di intinya ya ini pengereman sangat enak saya suka sekali karena piston lebih besar dan dan sudah juga dua piston kalipernya jadi lebih enak daripada bound standar karena standarnya enak bukan yang depan ini saya lupa kalau koreksi saya kalau salah depan itu 11,11 aja kalau nggak salah kalau belakangnya yang kiri 12,7 kalau nggak salah ya Nah jadi karena saya dua piston jadi saya perlu mengupgrade nih Nah setelah itu enak empuk dan padat enak ngeremnya tapi feel pengereman kiri dan kanan itu beda nih Bro maksudnya beda empukan lebih di kiri kenapa demikian nih saya kurang paham kenapa lebih enak yang master rem kiri karena mungkin ya ini opini saya pribadi apa karena selang rem dia lebih panjang jadi pengeremannya lebih empuk kalau disini dia segini sudah nah saya lihat ngerem sini aja ngerem sebetulnya gini ngerem Nah kalau ini kirinya dalam mana lebih empuk ini mungkin faktor dari selang rem yang lebih pendek depan antar dengan belakang itu sih menurut saya pribadi cuma semuanya worth it sangat-sangat enak lebih enak lebih pada ori lebih enak lebih pada ori dan sampai sekarang saya di dalam lima hari nih ya ini lima hari ini review lima hari ini enak banget saya suka enggak walaupun ini sebetulnya saya jujur master apa piringan cakram saya tuh kayaknya agak peyang dikit dan komputer saya lagi kena lagi nih Nah itu tapi yang pasti kalau seandain ini normal semuanya enak banget ini pun walaupun tayang dan komputer lagi bermasanya enak banget nih Bro lebih pakem dan ini pernah pakai ngerem mendadak ini kemarin sudah ini lima hari ya saya pakai anggap aja sudah 500 kilo ya pernah saya kemarin bolak-balik antara istri nyebut istri habis itu usahnya keluar-keluar kita anggap aja 500 kilo masih aman enggak ada rem Senin Kamis tahu kan Senin Kamis apa maksudnya ya Nah setelah itu dari luksnya ini bagus nih bro mohon maaf ya ini kita apa nah luksnya bagus banget nih lagi sopian enak kita nih sedikit kayak minimalis yang lebih dibuka pendek gitu ya nah posisi ini kesini kelihatannya saya suka sih sesuai selera saya gitu tapi itu masa selera kan balik masing-masing nah cuma ini aja sih yang ganggu nih enggak ada bautnya yang mungkin nanti saya belikan baut-baut heng-heng gitu ya dari belakang kayak gini nih kalau dari atas nah wah mantep ini nah ini kalian tiga tidak susah mencari referkit silma streamnya ya karena nih di forum ataupun dimah orang-orang seller yang jual dia bilang bahwa sama dengan master rem rcb-e2 opal jadi kalian jangan bingung jangan apa namanya keusaha kalau rusak usah bingung lah usah takut repair catnya dimana carinya dimana aman aja lah ini agak lecet ya hera pemasangan karena kemarin tukang bengkelnya aku kurang aman masangnya nah apa lagi ya bingung juga nifil enak look sudah saya lantirkan dan ini ini pun enggak enggak ada rem base pagi-pagi yang sering ngembun enggak ada ngembun-ngembunnya juga aman kiri kanan aman nah ini cuma yang perlu di garis bawah itu cuma di apa ya finishing Iya finishing betul ini makunya saya dapat harga Rp340.000 jadi total harga itu 337.000 kalau nggak sesama ongkir atau Kalimantan Selatan dari Jakarta nggak masalah ini finishing aja sih bro ya maklum ya ini ternyata merek China nih China atau Taiwan gitu ya memang diimpor oleh kita Indonesia gitu finishingnya tuh maksud saya kurang rapi lah tapi hal-hal yang seperti itu yang lumrah dengan harga yang murah kalian enggak jangan jangan minta lah seperti RCB atau apa finishingnya yang halus bagus setelah yang terlalu terlalu kalian bahas itu kan ini harga yang minimalis untuk fungsi saya mau tenang fungsi sih bukan gengsi memang kalau gengsi bisa cuma uangnya enggak enggak bisa bro jadi nih kan emang kemampuan saya saya sementara masih bisa beli ini dan ini pun bagus tuh fungsi dapat oke looks dapat gitu kan nah ini pun handelnya polosan aja nih bagus juga nih kayak RCB-RCB tinggal kalian kasih apa namanya stiker RCB kalau kalian ingin RCB ini ya tinggal di stikerin semua pakai scotlet ya silahkan hampir ininya doang nih nggak bisa diakali nih kalau kalian bisa kreatif silahkan gitu sih setelah itu apa lagi ya nggak ada sih ya yang intinya kalian kalau ingin dipertanyakan silahkan di kolom komentar yang pasti akan saya buatkan video setelah pemakaian setengah tahun sama satu tahun nanti Insyaallah akan saya buatkan ingatkan saya ya nah nanti saya akan buatkan video kenapa sih saya memilih master rem RCB eh master rem rapid gitu ya di kalian kenapa nih saya memilih ini apa sih yang menjadi pertimbangan saya pasti terfaktor saya gitu kan Oke tetap terus dukungan channel GoodBuy Entryman teman-teman dan oleh subscribe dan komen wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati